Intro Bagi saya, dewasa itu tentang menerima dan bisa berdamai dengan keadaan yang kita alami Karena akan semakin dihadapkan pada hal-hal tidak menyenangkan Mau kembali seperti dulu lagi, itu gak mungkin Mau kesel, marah-marah, itu juga gak mempunyai Malah bikin capek sendiri, jalan satu-satunya, yaudah dijalanin aja, tersenyum Di umur sekarang, sering banget dihadapin sama hal-hal yang gak nyenengin Seolah cuma mau nyamannya aja Enggan sama reksiko Sadar sih bahwa dewasa itu sebuah proses Kita diterpah masalah pun menjadi bagian dari proses pendewasaan itu Kadangnya, menghadapi masalah itu, jatuhnya lebih menyelah Terima sih, terima Karena tahu kalau itu gak mungkin bisa diulang Hanya saja, banyak banget keluhan gak terimanya Sering banget ngelah takdir itu sendiri Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan banyak kata kenapa lainnya Dan sadar juga, bahwa yang dilakukan itu justru gak menjamin apa-apa Hanya capek aja yang didapatkan Capek fisik, juga capek mental Menjadi dewasa itu Kita sejujurnya perlu pengendalian diri terlebih pada emosi Kita gak dituntun Namun perlu agar nanti saat menua Tidak ada sesal untuk hal yang lalu Menjadi dewasa Kita lebih fokus pada respon kita Saat menghadapi masalah Kita memang perlu memilah pilihan saat itu Tentu, dihadapkan dengan masalah Tapi, mampu menyelesaikannya dengan tenang itu proses yang panjang Menjadi dewasa, kita hanya butuh kuat Walaupun, menjadi dewasa Artinya kita menyendiri Kita fokus pada diri kita sendiri Juga pada respon diri sendiri, kepada orang lain Jika ada yang ingin menyakiti Itu kudusan mereka Disakitin Ya gak apa-apa Itu hak mereka Toh kita gak bisa mengendalikan perlakuan orang lain Hak kita adalah merasa tidak disakitin Makanya Untuk apapun itu Kita perlu tenang Dan memperhatikan emosi Menjadi dewasa Juga bukan perihal yang singkat Akan menjadi perjalanan panjang rasanya Sampai jumpa di video selanjutnya